Kalau tidak bisa, saya juga udah berapa banyak sih burung, kadang-kadang, oh ini nggak bisa naik ke level atas, lepas, gitu. Iya, kalau dipaksain juga, kata orang berpendapat ke arah murai, ke arah burung, kadang-kadang, wah, sabar, sabar, mabung lagi sekali. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Burung kalau memang udah begitu, kalau menunggu, ntar nih mabung. Terima kasih. Pak Sayuti, Pak Reni Jaya, Pak Mulang, Tangerang Selatan. Pak Sayuti. Pak Sayuti. Iya, Pak Sayuti ya. Pak Sayuti, hari ini ke Purai Bantuk, ke SK5, ke bawah siapa nih? Iya. Bawah siapa nih? Iya. Bawah siapa nih? Skorpion. Skorpion. Iya. Kayaknya di burung-burung itu ya. Iya. Nah, boleh ceketan sedikit sama tentang Skorpion nih. Gimana nih ke Purai Bantuk, katanya tadi dari Terwotol dulu dirawatnya sampai sekarang nggak? Saya rawat dari umur dua bulan. Dari Terwotol, memang di rumah saya itu burung spesial, saya tidak mau ada burung lain. Supaya gimana, pengen tahu sendiri itu gimana, ternyata lebih. Lebih mentalnya lebih dapat. Kemudian, ya, semestrinya dapat lah. Kita pertama di wilayah Pamulang itu banyak ya, ada lima sampai sepuluh gantangan. Kita coba. Kita keliling-keliling. Dicoba. Gimana ternyata burung itu, Alhamdulillah. Sampai ke namanya Adam, kemudian JNT, kemudian apa, guys? Mawar. Mawar. Kemudian ada Kampung Jati, ada Rais, ada apa lagi itu, guys? Yang Kondok Petir. Di sana kita uber, sejak mudanya itu di sana lah. Kita uber-uber, akhirnya dapat umur dua tahun. Masih muda itu dua tahun, kita bawa ke Masertis. Alhamdulillah. Di sana kita sempat double winner. Double winner di muda. Double winner kemudian di kelas, apa namanya, THR waktu itu. Kemudian, apa namanya, adalah sebelum lebaran itu, bang. Kita hat-trick rose. Sudah lumayan lah, Alhamdulillah. Dan maksudnya, jadi emang ternakan diri dari masa itu ya? Iya, dari, saya bilang tadi, dari umur dua bulan. Kenapa umyeli, emang ini ternakan diri atau emang diri? Saya ternakan sama temen ya, masih ada, adek-adeknya masih ada dua lagi. Cuman saya tengah aja, saya pendam dulu lah. Itu rahasia biar ini. Saya mau ngorbitin ini dulu, adeknya Bansimikaya yang masih belum waktunya. Tapi sebelum skorpion, ada burung yang pernah pakai itu pesan dulu nggak sih? Saya ini, Mas, dulu mantan juri PBI. Waktu kita main burung itu dari zaman barengan hari IP di Bogor. Di Haji Umar hari Kamis, kita sering koncer dulu. Kita tahu mana burung yang harus ditahan. Mana burung harus? Burung itu ada levelnya. Bawah, menengah, atas. Nah, ini skorpion ini, keistimewaannya. Kalau situ tadi melihat kiri-kanan, tak berdaya lah kan. Bener, tadi lihat kiri-kanan nomor. Pertama digantung, gitu. Ya, Alhamdulillah lah masih. Masih, ya, diberi rejeki sama Allah. Masih tetap sekali datang, lumayan terus-terus. Nah, boleh segitu, kasih bocuran, mulai mana membeli burung kotoran bisa berkualitas, segala-galanya. Nah, kan segitu dari pengalaman dan berkualitas ini selama ini. Ya, tentunya gimana ya? Kalau menurut saya pribadi ya, berkesimpung dari burung itu saya udah tahun... Tahun 89 saya udah main burung. Burung, cuman baru kali ini saya menemukan burung itu pahitnya luar biasa. Bener-bener pahit. Luar biasa, irama lagunya dia dapet. Tadi, kalau menurut saya itu, tadi itu hanya dia bekerja itu 70%. 70% tadi. Keluar, lagu panjangnya gak ada. Biasanya kalau dia lagu kinoe panjang sama... Apa namanya? Kenari. Beres, itu. Jadi, untuk mengapa namanya tip murah yang baik, burung baik tentunya ya, kita juga. Gimana ya, kembali kepada jangan mendahulu yang di atas. Kita hanya berusaha, cuman kita ada tip-tipnya lah. Terutama ya, kita... Ya, terutama yang kita tahu burung, walaupun tiap itu ada... Ada, tetap aja ada telurnya yang bagus, ada biang yang bagus, ada bapaknya. Nah, itulah. Kalau kita hanya asal piara aja. Ya, kembali lagi, kita dikasih rejeki sama Allah. Kebetulan, Skorpion memang jodoh di saya, Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Tapi dari sisi perawatan, gimana? Kalau perawatan, saya mandi tiap hari, Pak. Tiap hari mandi. Mandi itu selalu sore saya. Jam 4 sampai jam setengah 6, biasanya itu jam-jam mandi itu. Kalau pagi itu dia enggak mau, kurang. Memang dari trotolnya begitu. Sore. Kalau masalah jangkrik, ya biasa lah. Pagi 9, sore 9. Saya enggak punya umbaran, Pak. Pasti orang mengira, ini Skorpion rumah saya. Di rumah saya, enggak ada umbaran. Cuman ada tip-tip tertentu untuk dia bisa berolahraga. Bisa berolahraga. Saya enggak punya. Kalau orang di Pamulang, eh, Pak. Katanya orang bilang, oh dia mah burung tua. Oh dia mah deket sama juri. Gitu, macam-macam lah. Tapi kita mah. Ya. Tuhan yang tahu lah. Kita jalan aja. Tapi happy aja, Pak. Kan Pak Sayuti kan Kalau memulai Si Ya. Nah ini ada Teman-teman yang Tati ini mungkin masih Pengen burung itu deket tahu Di Pak Masional, tapi Akhirnya segembang Pak Masional juga. Iya. Betul, betul, Bang. Jadi gini, Kalau masalah burung itu Sama aja dengan kita olahraga, ya. Olahraga kalau hanya kita Tarkam aja Di kampung aja loh. Kita tidak akan mengenal Dengan pelatih bola indah sapri. Tidak akan tahu. Dan tentunya juga kita Merlukan pengorbanan. Kita harus berani. Saya bilang dengan cara tadi Kita keliling dulu Di latber, Lapres. Setelah itu Beranikan diri. Harus. Istilahnya, kasarnya gitu. Buang apapun kita pakai lah. Kita dicoba sama kita Dia dapat nggak nih. Bisa nggak nih burung itu. Kalau tidak bisa ya, Saya juga udah berapa Banyak sih burung Kadang-kadang, Oh ini nggak bisa naik ke level atas. Lepas. Gitu. Iya. Kalau dipaksain juga. Kata orang berpendapat Biara murai, biara burung itu Kadang-kadang. Wah. Sabar, sabar. Mabung lagi sekali. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Burung lah kalau memang Begitu, Pak. Kalau menunggu, Ntar nih, Mabung lagi. Berarti itu Sekilas tip ya Supaya pemain ini Emang Jangan Kecil hati Kecil hati ya Dan Intinya tadi Kalau menurut kita Udah Nggak yakin Udah meninggal dulu Kalau Harusnya keyakinan Oke Nah, Pak Sayuti Untuk Skorpion ini Gimana kedepannya nih, Pak? Saya rencana Saya punya rencana ini Terus terang Dua minggu sekali Saya jalan lalu Rencana saya mungkin Habis Lebaran tuh Ada event Besar di Bandung ya Oh iya Rencana ASEAN ASEAN Award ya Rencana kita mau Kesana, Pak Oh, hati Rencana Kalau Allah mengendaki Jadi ini kita Kita berangkat Burungnya sehat Kita berangkat Ini dia Main burungnya juga Ini pasti dapat Ini nggak bisa Begitu Harus ada proses ya Iya, ada proses Burung skorpion terserah Kadang-kala Ada juga Jong-nya Ada kesalahan Apa nggak Kesalahan-kesalahan Kita sedikit aja Itu nggak terlalu Mau buah burung Tapi kalau Saya pribadi Saya Ini burung bisa Naik Tertinggi Saya berani Cara dia Bekerja Cara dia 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 bekerjanya Dia punya Materinya Itu Abrak-abrak Bisa betul Nah, Pak Sayuti Apa pesannya Buat teman-teman Perkembangan dunia Murai batu Susah Menurut Pak Sayuti Seperti apa sih Dan Supaya teman-teman Ini Dilapetis asa Ya, saya katakan tadi Jadi kita burung itu Pertama Kita berusaha Kita rawat Pertama Kita Tahu dulu Satu hati Kita dengan dia itu Gimana Jangan merawat Wah, gue mal Sembun Gelek Itu jangan Kata-kata itu Jangan Dia tahu Dia mendengar Dia akan Mendengar kita Gimana Kalau kita merawat Dengan Sungguh-sungguh Setulus hati Itu Yakin Bukan saya Sejago Kembali lagi Dan usaha itu Ini yang diapas Yang diapas Oke Tuhan Tidak ada Sejago Juri apa Kurung itu Tidak ada Universitasnya Tidak ada Universitas Tidak ada Yang paling jago Main bunyi Terlalu orang tua Paling jago Tidak ada Betul-betul Betul-betul Si Skorpion kembali Skorpion Kalau main Berapa kali Selalu Kalau di Labber Dulu Di labber Sampai Tiga kali Gak saya dulu Kesatunya Dua kali Kesatunya Dua Sekali Tiga kali Di labber Dulu Dan ini Antara yang kedua Nah Oke Terima kasih Pak Sayuti Sampai selesai Terus buat Skorpionnya Dan Pak Sayuti Mudah-mudahan Dia punya burung ini Amin Picomannya Semua pada Rukun Sehat Kita nyari Kita di burung itu Bukan hanya Mencari Berasal Berasal dari TBI Pelestari Burung Indonesia Semangat Pelestari Pelestari Burung Indonesia Tentunya Kita nyari Persahabatannya Itulah yang utama Siap Terima kasih Pak Sayuti Sampai selesai Amin Tunggu lagi Di selanjutnya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax